Terima kasih telah menonton Oh iya Ustazah, ternyata Islam juga punya tahun sendiri ya Ustazah Betul sekali Pak Tonah, semuanya mau tahu gak bagaimana terjadinya penanggalan tahun Islam? Mau Ustazah, mau Oke, jadi begini nih ceritanya Saat itu kondisi kaum muslimin di kota Mekah sangat memperhatinkan Kaum muslikin membenci mereka dengan terang-terangan Sehingga Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin hijrah ke Madinah secara bergelombang Berawal dari Abu Salamah bin Abdul As'ad Kemudian Ibn Rabiah dan istrinya Layla Disusul Abdullah bin Jahshi Lalu Umar bin Khotob yang berhijrah secara terang-terangan Namun Rasulullah SAW beserta Ali bin Abi Talib dan Abu Bakar As-Siddiq masih tetap di Mekah Menunggu perintah hijrah langsung dari Allah SWT Nah pada suatu malam yang dingin Kafir Kurois merencanakan pembunuhan terhadap Rasulullah SAW Mereka bergerak mengepung rumah Rasul Kebetulan malam itu Rasulullah sedang berada di kamar beliau bersama dengan Ali bin Abi Talib Lalu Malaikat Jibril diutus oleh Allah SWT mendatangi beliau Ya Rasulullah janganlah engkau tidur malam ini Sungguhnya orang musliklah mengepung rumah ini untuk membunuhmu Lalu Rasulullah SAW keluar lewat pintu belakang rumahnya Allah membutakan mata-mata kaum muslikin Dengan segenggam pasir yang disebar oleh Rasul Hushhh Mereka mengantuk dan tertidur seketika Rasulullah keluar dengan leluasa dan pergi ke rumah Abu Bakar Yang sudah menyiapkan semua perbekalan Malam itu juga Rasul dan Abu Bakar pergi ke Guatur Untuk menginap selama tiga hari Dan keluar Madinah lewat arah Yaman Sehingga jejak mereka tidak terbaca loh Setelah berbagai rintangan dilewati Rasulullah dan Abu Bakar tiba di Madinah Pada hari Jumat 12 Rabiul Awan Begitu tuh ceritanya Masya Allah Kisah yang sangat mengharukan sekali Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Terima kasih telah menonton!